Hai semuanya, selamat datang di youtube channel ku Sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe Kali ini aku mau bagiin ke kalian tutorial nyatok rambut pendek agar lebih terlihat bervolume Disini yang kalian butuhin yaitu pertama itu vitamin rambut Agar rambut kalian itu lebih terjaga dari panasnya catokan rambut itu Dan tidak merusak rambut kalian Yang aku pakai disini adalah vitamin rambut dari Mendom Corp Lucidol Yang biasanya ada di manapun Ini itu tersedia di supermarket juga Dan biasanya selalu ada si Lucidol ini Dan mudah dicari juga Aku pakai ini dulu di rambut aku Itu sedikit aja diusahakan Buat kalian yang mau nyatok rambut itu pakai vitamin Agar rambut kalian itu tidak lepek di atasnya itu jangan dikasih ya Jadi cukup di bagian bawah-bawahnya aja Jadi rambutnya agar tidak lepek Kalau sudah jangan lupa dibagi dulu Bagi dua rambut kalian Ini sudah aku bagi dua Itu kita mulai aja Aku itu pakai catokan dari Philips Yang biasa deh kayaknya ini Itu tunggu sampai panas dulu Karena kalau nggak panas kalian udah aplikasiin itu Rambut kalian malah jadi rusak Bukan jadi bagus gitu Jadi panasin dulu catokannya Kalau udah panas baru kalian aplikasiin ke rambut kalian Oke ini udah aku bagi dua Kemudian catok aja Pertama catok lurus dulu Karena kan kita pengennya itu nanti kelihatan lebih bervolume Jadi diusahain itu rambut kalian harus lurus dan rapi dulu Agar nanti jadinya itu lebih bagus Yang paling sulit itu di bagian belakang ya Karena agak sedikit tidak terlalu kelihatan Jadi biasanya aku dari dalam juga aja Karena nggak kelihatan gitu Nyatoknya Oke semuanya kalau udah rapi Begini Udah lurus semuanya Tinggal kita bentuk Kalau pengennya lebih bervolume Itu bentuknya kayak gini ya Jadi dari tengah itu kalian udah Dibentuk gitu Ditarik Terus Nah kayak gini Jadi biar di sisi dalemnya itu Agak lebih kelihatan volume Kalau di bawah sini sih Masih agak berantakan juga nggak apa-apa Yang penting dia jadi bervolume gitu Nah gitu ya Ambil sampai Semuanya itu Kena Hati-hati karena Catok kalian Catokan kalian itu kan panas banget Jadi Waktu kalian Mau ngebentuk Si rambutnya Diusahain Jaraknya itu agak sedikit jauh Biar nggak kena leher kalian Oke ini udah Dan Bagian atasnya belum Sama Sama seperti di awal Itu kalian harus Lurusin dahulu Rambut kalian Karena biar nanti hasilnya lebih bagus dan lebih rapi Jadi Jadi Lebih kelihatan Bentuk rapi Rapinya Oke kita mulai Bentuk lagi Oke ini udah bener ya Tarik Kemudian Pengkokin Ke dalam Nah kayak gini Kira-kira kayak gini Bentuknya Gitu Kalau buat rambut kalian Lebih pendek Daripada ini Juga Lebih bagus sih Agak di Kayak di Blow gitu Tapi jangan Terlalu Dibengkokin Soalnya Kalau rambut yang terlalu pendek Kelihatan lebih Lebih naik Dia jadinya Gitu Jadi Kalau rambut kalian Itu Agak sedikit Di bawah dari Di dekat Di dekat bahu kalian Itu bagus Kalau di Terlalu dibengkokin Kayak gini Hasilnya Karena kan Setiap rambut pendek itu Kalau kita Bengkokin Ke dalam Itu dia Apakah lebih naik Daripada sebelumnya Jadi kelihatan Lebih pendek Kicu Nah ini mulai Semuanya Udah hampir Selesai Kalau belakang Itu memang Agak sedikit Susah ya Tapi asal Kena aja Terus Asal Kalian tau Itu bakal Ngebengkokin Si rambutnya Gak Busa terlalu Rapi juga Gak apa-apa Kalau belakang Karena nanti Dia bakal Bentuknya Itu Bakal jadi Sama juga Sih Nah Ini kira-kira Ini kayaknya Udah selesai Deh Dan beginilah Hasilnya Rambutnya Lebih Bervolume Dan lebih Kelihatan Rapi Daripada Sebelumnya Kan Jadi lebih Bagus Gitu Dan inilah Hasil Akhirnya Buat Kalian Yang Bisa Ngasih Tips Aku Atau Selanjutnya Aku Bikin Video Apa Lagi Bisa Tulis Di Komentar Ya Terima Kasih Bisa Sih Tuh Sih